Jadi masalah Rohingya, ini adalah masalah dunia, menyangkut beberapa negara, tentu Indonesia. Kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik. Kita koordinasi dengan badan-badan internasional, dengan PBB dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita. Bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Jadi tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengumusi itu menjadi beban kita. Walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas, ingin membantu dan sebagainya. Jadi ini perlu suatu pendekatan yang integralistik. Tapi sekali lagi, di ujungnya kita harus menjaga kepentingan rakyat kita dan bangsa kita. Saya kira itu dari saya sebentar.